Presiden guncang dunia, 108 perusahaan Amerika Serikat dan Uni Eropa di ancam Indonesia termasuk WTO karena hal ini. Sekarang kita berada di level yang berada di 120 dan 140, masih terlalu tinggi, masih terlalu tinggi, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa Anda mempunyai. Kita diam saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Sahabat bagi-bagi, sudah diselang waktu yang cukup panjang. Persoalan antara Indonesia dan Uni Eropa ini membuat semua orang yang ada di Indonesia ini penasaran. Bagaimana bisa masalah stop export bahan mentah dari Indonesia bisa membuat orang-orang yang ada di Uni Eropa kelimpungan? Mulai dari batu bara, terutama nikel yang sudah pernah digugat di WTO dan mengalami kekalahan. Namun, dari beberapa persoalan tersebut, ada fakta yang cukup mengejutkan bagi kalian, karena hal itu benar adanya. Tetapi, tidak semua itu benar. Maka dari itu, apasajakah yang membuat Uni Eropa sampai rugi? Hingga dikabarkan Indonesia sempat mengancam WTO karena beberapa persoalan, terutama dalam hal yang sangat mendesak. Sahabat bagi-bagi, pada kutipan CNBC Indonesia, pada tanggal 1 Januari 2023, bahwasannya Indonesia akan mengancam WTO karena persoalan yang bisa dibilang cukup serius. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia yang menolak perpanjangan moratorium. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO, mendesak adanya pembaruan moratorium. Dalam suatu bidang, hukum moratorium adalah otoritas legal untuk menunda pembayaran hutang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, apakah jika Indonesia ancam WTO karena permasalahan hutang luar negerinya yang sudah mencapai 7 triliun lebih, jika ini memang benar akan hal tersebut berarti apa yang membuat Indonesia makin jauh hibarat, terutama WTO? Sahabat bagi-bagi, jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemulihan global. WTO diketahui memperlakukan moratorium atas pengenaan tarif bea mas untuk produk digital sejak 1998. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Berdasarkan laporan Reuters, Indonesia, Afrika Selatan, dan India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif e-commerce yang diberlakukan WTO. Dengan begitu, pada masa depan, platform streaming seperti Spot TV hingga Netflix bisa dikenakan tarif tambahan. Moratorium tersebut berarti negara anggota WTO tidak bisa menerapkan bea masuk dan cukai atas transmisi elektronik. Pajak impor bisa dikenakan atas konten seperti musik, film, buku, dan ranti lunak yang diperdagangkan dalam bentuk fisik seperti CD, DVD, atau buku. Namun konten serupa yang diperdagangkan dalam bentuk digital seperti e-book atau file digital dan lewat streaming bebas dari pajak impor. Sahabat bagi-bagi, laporan riset Untats dalam berjudul Growing Threat in Electronic Transmission Implication for the South yang diterbitkan pada 2019 memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan potensi pajak 8 miliar USD pada 2017 sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar 212 juta USD. Riset Untats juga memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan pengenaan tarif BM masuk produk digital di tiap negara. Negara dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan China. India kehilangan 490 juta USD setiap tahun sedangkan China kehilangan 492 juta USD. Adapun Indonesia berpotensi kehilangan 54 juta USD atau sekitar 667 miliar rupiah dari pendapatan bea masuk. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini memang akan sangat merugikan Indonesia di kemudian hari terutama di bidang teknologi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Step 1, wake up early gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, f*** everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy, yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!